Agresi militer Belanda II diawali dengan serangan dadakan ke kota Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 1948. Serangan ini disebabkan karena ketidakpuasan pihak Belanda atas hasil persetujuan Renville yang seharusnya bisa menghapus Republik Indonesia. Sehingga otomatis benar tujuan adalah menghapus Indonesia. Serangan awal menuju sasaran lapangan terbang Maguwo untuk penguasaan bandar udara. Penguasaan ini sangat penting karena pesawat memburu, pesawat membom, dan pesawat mengangkut membutuhkan landasan pesawat untuk keperluan militer. Pesawat bunga steng dan bumbom melakukan kerjaannya secara efektif. Setelah dapat menguasai lapangan terbang Maguwo disusul dengan pesawat-pesawat mengangkut untuk menunjukkan para pasukan parah. Penguasaan ini untuk semakin memperkokoh penguasaan landasan lapangan terbang sehingga dapat dilakukan pendaratan-pendaratan yang lain untuk support keperluan untuk lapangan. Militer Indonesia saat itu masih banyak terkonsentrasi di sekitar garis demarkasi. Karena perkiraan kita serbuan Belanda pasti melalui garis demarkasi. Namun perkiraan itu meleset, ternyata Belanda langsung menyergu ke jantung ibu kota negara kita. Pengirim pasukan dan keperluan lain yang dilakukan dengan pesawat dengan mudah dapat dikerjakan. Karena lapangan terbang Maguwo sebagai landasan pacu sudah dapat dikuasai sepenuhnya oleh Belanda. Sehingga penyerbuan-penyerbuan pasukan diteruskan ke dalam kota Yogyak. Namun dukungan pesawat Tocor Merah memburu terus dilakukan sehingga bombardir menjadikan banyak korban berjatuhan pada penduduk sipil. Selain itu, penggeledahan-penggeledahan juga dilakukan oleh militer Belanda. Yang salah satu tujuannya untuk mencari, menangkap, dan menahan para pejabat tribunik Indonesia, polisi, dan militer Indonesia. Sehingga rakyat akan percaya bahwa militer Republik Indonesia tidak berdaya dan tidak mampu memberikan jantungan keamanan bagi rakyatnya. Peserangan kemudian dilanjutkan ke gedung agung yang saat itu sudah diadakan rapat darurat untuk peralihan pemerintahan darurat ke Sumatera yang dibimpin oleh Mr. Syafuddin, perawiran negara. Otomatis pula para pejabat yang saat itu masih ada di gedung agung dengan mudah ditangkap dan ditawan serta dihasilkan oleh pihak Belanda. Seperti ini sebenarnya taktik agar seorang Belanda tidak mengejar militer Indonesia yang saat itu mulai mengkonsolidasi diri untuk melakukan pertawaran secara dunia semesta. Selain para pejabat juga dilakukan penangkapan terhadap para anggota keluarganya yang saat itu belum melakukan pengungsian ke luar kota atau ke dalam lingkungan keraton. Soekarno, Mohatta, Sultan Syahrir, hingga Kiai Haji Agus Salim pun ditahan ke bangka. Padahal pun unci PBB, perawangan PBB tidak mampu berbuat apa-apa terhadap tindakan agresi Belanda ini. Selain penyerangan melalui udara, sebagai titik awal, kemudian juga dilakukan penerobosan-penerobosan melalui jalur darat. Penerobosan dilakukan dengan kekuatan penuh baik air to artillery, cavalry, infantry, hingga bantuan serangan udara. Perlu diingat, berdasarkan percayaan Renville, maka wilayah Indonesia, hanya Sumatera, Jawa, dan Madura, itu pun masih dikurangi dengan daerah pendudukan Belanda hasil dari agresi yang pertama. Agresi ini benar-benar telah dipersiapkan dengan matang dan sistematik.